Salam sejahtera Dalam nama Yesuah Hamasyah Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Kita Selamat mengikuti siaran tekiah Telah kata Ibrani Alkitab Bersama saya Gembala Benjamin Obadiah Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia Jakarta Siaran telah kata Ibrani Alkitab Ini dimaksudkan untuk Menggali kebenaran Alkitab Dari bahasa dan masyarakat Ibrani Yang menjadi persemayan Tukuhnya Iman Kristiani kita Yang berasal dari Tanah Perjanjian Israel Di Timur Tengah Saudara dapat mengajukan pertanyaan Ke 0812 9912 430 Bila saudara diberkati oleh siaran tekiah Dan saudara mau kembali Memberkati siaran ini Saudara dapat mengirimkan dukungan saudara Dengan menghubungi saudari happy Di 0817 008881 Hari ini kita akan membahas Kata Ibrani Purim Artinya undi undi Yamak Bentuk tunggalnya pur Artinya undi Perayaan Purim Sebagai satu perayaan Itu dikisahkan dalam Kitab Esther Dan itu mari kita mulai Dengan membaca Beberapa ayat Di dalam Kitab Esther Saya membaca dari Esther 3 Ayat 7 Dalam bulan pertama Yakni bulan Nisan Dalam tahun yang ke-12 Zaman Raja Ahasverus Orang yang membuang pur Yaitu undi Di depan Haman Hari demi hari Dan bulan demi bulan Sampai jatuh Pada bulan yang ke-12 Yakni bulan Adar Esther 3 Ayat 12 Dan 13 Maka dalam bulan yang pertama Pada hari yang ke-13 Dipanggillah para Penatera Raja Lalu sesuai dengan Segala yang diperintahkan Haman Ditulislah surat Kepada wakil-wakil Raja Kepada setiap bupati Yang menguasai daerah Dan kepada setiap Pembesar bangsa Yakni kepada tiap-tiap daerah Menurut tulisannya Dan kepada tiap-tiap bangsa Menurut bahasanya Surat itu ditulis Atas nama Raja Ahasverus Dan dimetraikan Dengan cincin materai raja Surat-surat itu Dikirimkan dengan Perantaraan pesuruh-pesuruh Cepat ke seluruh Daerah kerajaan Supaya dipunahkan Dibunuh Dan dibinasakan Semua orang Yahudi Pada hari Pada Orang Yahudi Daripada yang muda Sampai pada Yang tua Bahkan Anak-anak Dan perempuan-perempuan Pada satu hari juga Pada tanggal Tiga belas Bulan yang kedua belas Yakni Bulan Adar Dan supaya dirampas Harta milik mereka Baru saja Kita Membaca Beberapa ayat Dari kitab Esther Megillat Esther Dalam Tanah Yaitu Perjanjian lama Bagi orang Kristen Bangsa-bangsa Kata Purim Adalah Bentuk jamak Dari Pur Yang berarti Undi Perayaan ini Mengingatkan Peristiwa sejarah Ketika Undi Telah dilempar Untuk menetapkan Hari penghancuran Bangsa Yahudi Yaitu 13 Adar Tanggal 13 Adar Tetapi Tuhan Yang hidup Yang setia Pada perjanjian Dengan Abraham Yisak Dan Yaakob Tidak membiarkan Umatnya Ditalan oleh Kejahatan Purim Purim adalah Waktu yang Ditetapkan Untuk merayakan Pemeliharaan Dan penjagaan Tuhan Dari ancaman Musuh Purim Dirayakan Secara tetap Pada Tanggal 14-15 Bulan Adar Dalam kalender Ibrani Yang pada Tahun 2020 Kalender Internasional Jatuh Pada Tanggal 10 Dan 11 Maret Dalam Kalender Internasional Dalam Kalender Internasional Ini Selalu berubah Dari tahun ke Tahun Tanggalnya Tahun depan Tentu Akan Berbeda Tanggalnya Kerajaan Dunia Babylonia Yang runtuh Digantikan Oleh Kerajaan Media Dan Persia Yang Kini Adalah Iran Pada Tahun 450 Sebelum Masehi Ahasveros Atau Dalam Sejarah Dunia Disebut Serses Memerintah Sebagai Raja Pada Pemimpin Persia Mengizinkan Para Perantau Yahudi Yang Tidak Kembali Ke Israel Untuk Tinggal Di Persia Namun Dalam Pemerintahan Ahasveros Keadaan Berbalik Melawan Kauh Yahudi Ratu Wasti Permaisuri Ahasveros Menolak Panggilan Raja Untuk tampil Di depan Para Pembesar Kerajaan Dan Karena Itu Ia Dipecat Dari Posisinya Untuk Mencari Permaisuri Baru Raja Mengadakan Kontes Kecantikan Beauty Pageant Yang Pertama Di Dunia Dan Ini Terbuka Bagi Semua Gadis Di Seluruh Kerajaan Medi Dan Parsi Seorang Gadis Yahudi Yang Cantik Bernama Khadasah Anak Abihail Didorong Oleh Pamannya Yang Bernama Mordahai Untuk Mengikuti Kontes Tersebut Khadasah Adalah Keturunan Raja Syaul Ia Yatim Piatu Ayahnya Meninggal Ketika Ia Dalam Kandungan Dan Ibunya Meninggal Saat Melahirkannya Megillah 13a Asverus Menginginkan Pengganti Wasti Lebih Cantik Daripadanya Karena Setiap Gadis Yang Menghadap Dibandingkannya Dengan Patung Wasti Dari Midras Aba Gurion Khadasah Lebih Cantik Daripada Gadis Media Dan Persia Seperti Yang Ditulis Di Dalam Esther Rabah 6 S 9 Namun Bukan Hanya Penampilan Lahiriahnya Saja Perkenan Tuhan Ada Di Atas Gadis Yahudi Ini Raja Jatuh Hati Kepadanya Ia Diangkat Menjadi Ratu Dengan Nama Esther Mordahai Paman Khadasah Ditunjuk Menjadi Penjaga Gerbang Istana Raja Disinilah Ia Mendengar Persekongkolan Jahat Antara Biktan Dan Teres Orang Tarse Untuk Membunuh Raja Mereka Tidak Menyangka Bahwa Mordahai Sebagai Anggota Sanhedrin Menguasai 70 Bahasa Memahami Bahasa Asli Mereka Informasi Itu Disampaikan Kepada Raja Melalui Esther Sehingga Usaha Tersebut Dapat Digagalkan Kemudian Peristiwa Itu Dicatat Dalam Kitab Sejarah Yang Ada Di Hadapan Raja Ada Tokoh Lain Haman Kaum Agak Bangsa Amalek Mendapat Kepercayaan Menjadi Perdana Menteri Dari Ahas Feros Kaum Agak Adalah Keturunan Raja Agak Yang Dibiarkan Hidup Oleh Raja Shaul Yang Tertulis Di Dalam 1 Samuel 15 Ayat 2 3 Dan 9 Sesuai Aturan Paganis Haman Menuntut Semua Penjaga Pintu Gerbang Berkelut Dan Sujud Kepadanya Hanya Seorang Yang Tidak Mau Tunduk Namanya Mordehai Ini Membuat Haman Menjadi Berang Apalagi Ia Tau Bahwa Mordehai Adalah Yahudi Setiap Kali Melihat Mordehai Kebencian Haman Meningkat Sehingga Ia Mulai Berniat Bukan Saja Untuk Membunuh Mordehai Tetapi Juga Semua Orang Yahudi Di Media Dan Persia Menurut Undi Yang Dibuang Hari Pemusnahan Bangsa Yahudi Ditetapkan Terjadi Pada Bulan Adar Bulan Ke 12 Dengan Kemampuan Bersilat Lidahnya Gagasan Haman Ini Menjadi Persetujuan Dari Raja Ahasweros Ketetapan Raja Untuk Memusnahkan Seluruh Bangsa Yahudi Di Segenap Kerajaan Dunia Media Dan Persia Pada Tanggal 13 Bulan Adar Diterima Dengar Ratap Tangis Dan Puasa Oleh Bangsa Yahudi Mordehai Menyampaikan Pesan Kepada Esther Agar Memohon Karunia Raja Esther Mengingatkan Bahwa Siapapun Yang Menghadap Raja Tanpa Dipanggil Dapat Dikenakan Hukuman Mati Mordehai Menjawab Dengan Suatu Keyakinan Yang Dalam Dia Mengatakan Jangan Kira Karena Engkau Di Dalam Istana Raja Hanya Engkau Yang Dapat Terluput Dari Antara Semua Orang Yahudi Sebab Sekalipun Engkau Pada Saat Ini Berdiam Diri Saja Bagi Orang Yahudi Akan Timbul Juga Pertolongan Dan Kelepasan Dari Pihak Lain Dan Engkau Dengan Kaum Keluargamu Akan Dinasa Siapa Tahu Mungkin Justru Untuk Saat Yang Seperti Ini Engkau Beroleh Kedudukan Sebagai Ratu Esther 4 Ayat 13 Dan 14 Ucapan Ucapan Ini Mengobarkan Keberanian Iman Dari Esther Sehingga Ia Berkata Pergilah Kumpulkan Semua Orang Yahudi Yang Terdapat Disusan Dan Berpuasalah Untuk Aku Janganlah Makan Dan Janganlah Minum Tiga Hari Lamanya Baik Waktu Malam Baik Waktu Siang Aku Serta Dayang Dayangku Akan Berpuasa Demikian Dan Kemudian Aku Akan Masuk Menghadap Raja Sungguh Berlawanan Dengan Undang Undang Bahkan Kalau Terpaksa Aku Mati Biarlah Aku Mati Esther 4 Ayat 15 Tiga Hari Puasa Ditetapkan Esther Tersebut Adalah Tanggal 13 14 Dan 15 Nisan Dan Pada Saat Itu Biasanya Orang Isa Melakukan Hari Raya Pesak Pasca Yahudi Mordahai Menjawab Bahwa Di dalam Di dalamnya Termasuk Hari Pertama Pesak Yaitu 14 Dan Juga 15 Nisan Saat Orang Israel Memakan Jamuan Pesak Esther Kembali Menjawab Tua-tua Yahudi Tanpa Israel Mengapa Harus Ada Pesak Mordahai Akhirnya Menerima Dan Menunda Perayaan Pesak Dan Menggantikannya Dengan Puasa Ini tertulis Dalam Esther Rabah 8 Ayat 6 Di bawah Perisai doa Bangsanya Esther Mulai Bertindak Dengan Menghadap Raja Asveros Untuk Mengundangnya Ke Suatu Jamuan Aman Juga Diundangnya Untuk Menunjukkan Ini Adalah Jamuan Kerajaan Persia Maksudnya Agar Aman Tidak Mencurugai Bahwa Esther Adalah Seorang Yahudi Hal Ini Juga Agar Orang Yahudi Tidak Mengandalkan Dirinya Dengan Berkata Oh Kita Akan Punya Wakil Di Istana Esther Juga Berpikir Bahwa Pertemanan Dengan Haman Akan Membuat Raja Cemburu Demikian Rupa Sehingga Raja Dapat Membunuh Mereka Berdua Ini Dalam Megillah 15B Bagi Haman Esther Menghormati Dia Tanpa Menyadari Bahwa Justru Esther Sedang Menjebaknya Jamuan Pertama Dilakukan Dengan Lancar Tanpa Menyeratkan Ada Masalah Pada Jamuan Kedua Esther Mulai Membuka Identitas Dirinya Dan Bangsanya Yang Akan Dipunuh Semuanya Ketika Raja Mengetahui Itu Bahwa Itu Adalah Rencangan Haman Dia Sangat Murka Dan Mendengalkan Mereka Haman Ketakutan Dan Memohon Pengampunan Esther Dengan Berlutur Di Tepi Sofa Pembaringan Esther Ketika Raja Kembali Dan Melihat Hal Itu Dalam Murka Raja Memerintahkan Haman Dihukum Mati Setelah Ratusan Tahun Berlalu Sejarah Berulang Keturunan Raja Syaul Yaitu Esther Bertemu Lagi Dengan Keterunan Raja Agak Orang Amalek Yaitu Haman Tetapi Kali Ini Esther Dengan Hati Yang Tegar Membiarkan Haman Dihukum Mati Oleh Raja Haman Mati Digantung Pada Tiang Gantungan Yang Didirikannya Untuk Ork Hari Segera Esther Memohon Kepada Raja Untuk Membatalkan Keputusan Yang Dirancang Haman Untuk Memusnahkan Orang Yahudi Karena Keputusan Yang Dimetraikan Dengan Cincin Raja Tidak Dapat Dibatalkan Maka Raja Menyetujui Untuk Membuat Peraturan Baru Yang Memperkenan Orang Yahudi Mempertahankan Diri Dengan Balas Menyerang Orang Yang Menyerang Mereka Ketika Dikeluarkan Di Kota Susan Surat Keputusan Baru Itu Disambut Dengan Tempik Sorak Dan Sukacita Orang Yahudi Telah Beroleh Kelapangan Hati Dan Sukacita Kegirangan Dan Kehormatan Esther 8 Ayat 6 Dan Ayat Ini Selalu Dibaca Dan Setiap Penutupan Syabat Tanggal 13 Adar Yang Sedihanya Menjadi Hari Naas Hari Sial Bagi Orang Yahudi Terbukti Dibalik Menjadi Hari Kemenangan Yang Gemilang Karena Itu Angka 13 Tidak Berlaku Sebagai Angka Sial Di Dalam Lingkungan Orang Yahudi Ini Adalah Hari Kemenangan Kita Sudah Mendengar Kisah Purim Yang Menyatakan Perlindungan Tuhan Terhadap Umatnya Tetapi Bagaimana Peristiwa Purim Diletapkan Sebagai Perayaan Setiap Tahun Sampai Sekarang Oleh Semua Orang Yahudi Lalu Apakah Menjadi Perayaan Tahunan Ditetapkan Oleh Mordahai Sebagai Tua-tua Israel Saat itu Dan Ratu Esther Yang Juga Adalah Pemimpin Yang Diakui Oleh Orang Yahudi Pada Saat Itu Dan Ini Tertulis Pada Esther 9 Ayat 31 Jadi Masuk Di Dalam Kitab Esther Kita Lihat Hari Raya Yahudi Selalu Terkait Dengan Karya Tuhan Di Tengah Umatnya Dan Bukan Dibuat Buat Sendiri Ini Penting Setiap Hari Raya Di Lingkungan Orang Yahudi Menunjukkan Bahwa Tangan Tuhan Yang Kuat Berkuasa Menyertai Mereka Kemudian Esther Mengusulkan Kepada Tua-tua Yahudi Untuk Membaca Kitab Yang Ditulisnya Dalam Perayaan Kemenangan Itu Tetapi Ketika Mereka Mengatakan Bangsa Ini Belum Tentu Memenang Perlu Esther Menjawab Aku Sudah Tercatat Dalam Riwayat Raja-Raja Media Dan Persia Megillah 7a Dan Sejarah Mencatat Kitab Esther Yaitu Megillah Esther Dibaca Setiap Perayaan Purim Seperti Yang Diusulkan Oleh Esther Ini Artinya Apa yang Dikatakannya Akhirnya Diterima Oleh Tua-tua Israel Tua-tua Yahudi Dan Itu Terus Dirayakan Sampai Jaman Yesuah Masih Bahkan Sampai Sekarang Yesuah Pun Turut Merayakannya Berdasarkan Injil Yohanes 5 Ayat 1 Dan Ayat 10 Disitu Dikatakan Hari Raya Yehudim Tetapi Tidak Dikatakan Purim Tetapi Kalau Kita Melihat Sejarah Hari Raya Yang Jatuh Pada Hari Sabbat Dan Bersamaan Dengan Masa Pelayanan Yesuah Dan Itu Hari Raya Maka Kita Tahu Itu Hari Raya Purim Jadi Harus Digali Baru Kita Dapat Mengetahui Bahwa Itu Hari Purim Ada Beberapa Butir Penting Dalam Kisah Purim Yang Pertama Tuhan Kita Setia Pada Perjanjiannya Dengan Menjaga Umatnya Ia Adalah Tuhan Yang Setia Ia Mampu Membalikan Rancangan Naas Yaitu Angka 13 Menjadi Kemenangan Yang Gilang Gemilang Bagi Umat Yang Berharap Kepadanya Sekarang Hal Ini Juga Mempunyai Arti Bagi Kita Jika Tuhan Setia Kepada Umatnya Yang Pertama Yaitu Israel Maka Ia Juga Setia Kepada Kita Bangsa Bangsa Yang Percaya Sebagai Umatnya Yang Kedua Kita Dipanggil Sesudah Israel Dipanggil Yang Kedua Kitab Esther Tidak Menyantumkan Sama Sekali Nama Elohim Atau Yud He Faveh Walaupun Demikian Kita Tetap Melihat Tangannya Yang Kuat Memegang Umat Perjanjiannya Hubungan Dan Sikap Hati Menjadi Kuncinya Lebih Dari Sebutannya Bagaimana Sikap Hati Anda Terhadap Tuhan Ketika Menghadapi Masalah Yang Berat Sikap Esther Merupakan Teladan Bagi Kita Bergantung Kepada Janji Tuhan Kita Bergantung Kepada Janji Tuhan Jadi Karena Itu Kita Perlu Melihat Kita Suci Apa Yang Dijanjikan Dan Itu Menjadi Pegangan Kita Bergantung Kepada Janji Tuhan Karena Tuhan Itu Setia Yang Ketiga Tuhan Menaruh Karunia Dan Talenta Berupa Potensi Dalam Diri Umatnya Yang Dapat Digunakan Untuk Kepentingannya Kepentingan Tuhan Mordehai Dengan Kemampuan Bahasa Dan Keyakinan Yang Dalam Hadassah Dengan Kecantikan Keberanian Ketegaran Serta Kemampuan Berpikir Strategis Bagaimana Anda Melihat Karunia Dan Talenta Yang Tuhan Taruh Di Dalam Diri Saudara Dan Bagaimana Itu Bisa Digunakan Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Pertanyaan Bagi Kita Semua Nomor Empat Tuhan Memakai Keturunan Raja Shaul Seorang Perempuan Untuk Menjaga Bangsa Yahudi Agar Kedatangan Mesias Ben David Yang Juga Dilahirkan Melalui Seorang Perempuan Tidak Terganggu Jadi Melalui Perayaan Purim Ini Tuhan Sedang Menjaga Keturunan Ben David Keturunan Raja David Yaitu Mesias Dapat Lahir Di Lingkungan Orang Israel Kalau Tidak Maka Israel Dipunahkan Maka Hal Ini Akan Terkenala Tuhan Mau Memakai Baik Pria Maupun Wanita Dalam Kerajaannya Yang Kelima Haman Ingin Menghancurkan Umat Perjanjian Tetapi Ia Sendiri Yang Dihancurkan Sungguh Adonai Elohim Israel Tuhan Maha Kuasa El Shaddai Yang Membuat Janji Dan Memegang Janji Untuk Melindungi Umat Israel Dan Juga Kita Orang Percaya Bangsa Bangsa Yaitu Saudara Dan Saya Semoga Siaran Ini Menjadi Berkat Bagi Saudara Informasi Untuk Sahabat RPK Pertama Hadiri Seminar Dengan Tema Pemburu Lafal Nama Tuhan Suatu Kinjauan Sejarah Dan Budaya Ibrani Bersama Gembala Insinyur Benyamin Obadia MURP Pada Hari Sabtu 21 Maret 2020 Jam 15-17 Di GKMI Shores Mechanic Fellowship Plasta Pasifik Blok A1 Nomor 1 Sampai 7 Lantai 4 Jalan Raya Boulevard Barat Kelapa Gading Jakarta Utara Seminar Seminar Akan Memberi Solusi Terbaik Bagi Pelafalan Nama Tuhan Dan Seminar Ini Gratis Silahkan Menghubungi 0858 9006 3519 0858 9006 3519 Untuk Mendapatkan Flyer Informasi Kedua Menyongsong Hari Raya Purim Bulan Maret Dan Pesach Bulan April 2020 Dan Hari Hari Raya Alkitab Sepanjang Tahun Milikilah Kalender Ganda Ibrani Dan Internasional Yang Akan Menyandingkan Kalender Ibrani Bersama Kalender Internasional Setiap Hari Dilengkapi Foto-foto Hari Raya Alkitab Di Indonesia Dan Daftar Bacaan Alkitab Sepanjang Tahun Silahkan Menghubungi 0813 813 17 440 0813 813 17 440 Sesudah Narasi Ini Kita Akan Mendengar Lagu Ibrani Berjudul Purim Dari Make a Bits Mereka Merencanakan Tanggal 13 Adar Memusnahkan Semua Orang Yehudi Mereka Tak Menyangka Gadis Kecil Esther Menjungkir Balikan Semuanya Hari Raya Purim Tiba Saatnya Saya Gembala Benyamin Obadia Mohon Diri Dari Ruang Dengar Saudara Sampai Jumpa Pada Siaran Mendatang Yesua Keselamatanku Torah Kesukaanku Menuju Kepenuhan Bangsa Bangsa Shalom Dada 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 Sairan Stanford A tale So grand Shushan Is the place Where it all Began The hidden Miracle One man Second in command Slay all the Jews Bust his wicked plan A scheme So miserable He chose A day For the Disaster Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!